Riyak energi yang mengerikan itu berlangsung selama lima menit penuh. Ledakannya berangsur-angsur menghilang, dan riak energinya perlahan melemah. Pegunungan di bawahnya tidak dapat dikenali lagi, dan terdapat lubang besar yang lebarnya ribuan kaki. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Secara bertahap, ruangan menjadi tenang, dan kekosongan yang runtuh dan robek pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ruangan itu berangsur-angsur menjadi cerah. Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Ini hanyalah pertarungan antara ahli alam dewa surga. Aku tidak percaya Win Sado begitu kuat. Dia sama sekali tidak kalah dari Wu Hao. Win Sado hanyalah monster. Bagaimana Raja Langit Tingkat Menengah bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ria di samping Ciyue dipenuhi rasa tidak percaya dan takut saat dia melihat kawah besar di tanah yang telah hancur tak bisa dikenali lagi. Ciyue tercengang saat itu juga. Tubuhnya kaku, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam kehampaan, saat riak energi menghilang, sosok Feng Wuchen dan Wu Hao muncul di depan Ciyue dan yang lainnya. Cedera Feng Wuchen dan Wu Hao tidak ringan. Wajah mereka pucat, dan aura mereka jauh lebih lemah. Tabrakan sengit langsung masih berimbang. Kamu adalah pakar Raja Langit Pertama yang bisa bersaing denganku. Wu Hao menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan dingin. Jiang Suihan juga mengatakan hal yang sama, tapi dia sudah mati. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Dia tampak berwibawa dan tenang. Wu Hao menyipitkan matanya dan berkata dengan muram, jangan bandingkan sampah seperti Jiang Suihan denganku. Dia tidak memenuhi syarat, aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Berdengung, berdengung. Menekan aliran darah di tubuhnya, Wu Hao mengaktifkan kekuatan menakutkannya lagi. Cahaya putih terang membubung ke langit, dan kehampaan yang baru saja tenang kembali bergetar hebat. Sejujurnya, kamu sangat kuat, tapi aku lebih kuat. Wu Hao berteriak, dan aura mengerikan menyapu. Kamu sudah menggunakan kekuatan penuhmu. Dan saya belum menggunakan artefak abadi saya. KZKG, aku pasti akan memenangkan pertarungan ini. Wu Hao segera berteriak. Sambil berpikir, telapak tangannya tiba-tiba tertekuk dan lingkaran cahaya putih muncul di telapak tangannya. Kemudian, Leontin Diok artefak abadi muncul dari udara tipis. Senjata abadi Wu Hao adalah kelas siantian. Saat artefak abadi muncul, aura Wu Hao meroket sekali lagi, menjadi lebih menakutkan. Itu belum tentu benar. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Apakah begitu? Wu Hao mencibir. Senyumannya yang jahat membuat orang gemetar ketakutan. Desir. Berdengung. Begitu ia selesai berbicara, tiba-tiba ia melambaikan cakarnya yang tajam. Dengan ledakan sonic yang kuat, cakar energi putih yang sangat menakutkan keluar. Kekuatan jiwa binatang. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Feng Wu Chen menghindar ke samping. Cakar energi yang menakutkan menghantam tanah di kejauhan. Dengan suara gemuruh yang keras, awan jamur besar meledak. Kekuatannya sangat menakutkan. Feng Wu Chen menoleh ke belakang dan berpikir, kekuatan orang ini bahkan lebih kuat daripada saat dia berada di puncaknya. Apakah kamu takut? Suara Wu Hao tiba-tiba terdengar di telinga Feng Wu Chen. Ekspresi Feng Wu Chen bergetar, dan berpikir, tidak bagus. Ledakan. Engah. Saat Feng Wu Chen menoleh ke belakang, Wu Hao telah melesat dan meninju Feng Wu Chen. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menghantam punggung Feng Wu Chen, membuat Feng Wu Chen terbang dan mengeluarkan setegup darah. Wu Hao. Bunuh dia. Melihat Feng Wu Chen memuntahkan darah, seorang pria berteriak. Ledakan. Setelah mengirim Feng Wu Chen terbang dengan pukulan, Wu Hao menginjak kekosongan. Dengan suara keras, sosoknya melesat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Merasakan sesuatu, Feng Wu Chen menggunakan transmisi instans sambil berpikir. Ledakan. Bas dengungan. Saat Feng Wu Chen menghilang, Wu Hao meninju lagi. Ledakannya menggemparkan bumi, namun pukulan Wu Hao menghantam udara. Ini, transmisi instan. Wajah Wu Hao penuh dengan keterkejutan. Teknik gerakan yang sangat kuat, dia benar-benar menghindari serangan Wu Hao. Ini tidak mungkin. Kecepatan Wu Hao sangat menakutkan. Bagaimana Winsado bisa menghindar? Hilang tanpa bekas dalam sekejap, teknik gerakan macam apa ini? Ini sepertinya adalah transmisi instan dari Dewa Naga. Bukankah Winsado berasal dari ras Dewa? Mungkinkah dia berasal dari Dewa Naga? Para jenius istana Dewa Bulan terkejut, dan mata mereka hampir keluar. Aku mendengar dari ayah bahwa Winsado kemungkinan besar berasal dari Dewa Naga. Sekarang sepertinya itu benar. Qi Yue sangat terkejut. Wu Hao memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Kamu dari Dewa Naga? Apakah kamu belum mengetahuinya? Feng Wu Chen menjawab dengan dingin. Kudengar kamu memiliki kekuatan suci, tapi aku tidak menyangka kamu adalah anggota klan Dewa Naga. Hanya klan Dewa Naga yang memiliki teknik pergerakan teleportasi. Sepertinya jika aku membunuhmu, aku bisa membuat akontribusi yang besar. Mungkin saya bisa mendapat hadiah dari Kaisar Roh, kata Wu Hao dingin. Saat dia berbicara, kekuatan mengerikannya memadat lagi. Seni surgawi. Cakar serigala abu-abu. Pisahkan. Wu Hao meraung sambil memadatkan kekuatan mengerikan di cakarnya. Dia melambaikan tangannya dengan aura yang menakutkan. Swash swash swash. Bas dengungan. Puluhan ribu cakar energi yang menakutkan menembus udara. Mereka penuh sesak, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Kekosongan itu bergetar hebat, dan retakan besar menyebar. Feng Wu Chen tidak berani gegabuh. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan sucinya ke Pedang Dewa Naga. Ilusi jiwa naga iblis ilahi. Seni pedang pembunuh abadi. Pedang pembunuh abadi yang tak tertandingi. Feng Wu Chen meraung saat auman naga memenuhi langit. Energi destruktif dari pedang menerobos langit, dan niat pedang yang mengerikan mengguncang jiwa manusia. Feng Wu Chen memadatkan naga emas energi besar di permukaan tubuhnya, dan pertahanannya meningkat beberapa kali lipat. Seni pedang apa ini? Ia memiliki niat pedang yang menakutkan. Ekspresi Wu Hao berubah drastis. Ciyue dan Raja Langit lainnya tercengang. Mereka sangat ketakutan. Ledakan. 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 Bas dengungan. Kemana pun cahaya pedang yang mendominasi lewat, cakar energinya meledak. Mereka tidak bisa mengguncang cahaya pedang sama sekali, dan ledakan yang memekakan telinga terus berlanjut. Bagaimana ini mungkin? Feng Ying sebenarnya menyimpan seni pedang yang mengejutkan. Wu Hao membelalakan matanya dan terkejut. Dia belum pernah melihat seni pedang yang begitu menakutkan. Ledakan. Ledakan. Hah. Hah. Di bawah pengaruh gila dari cakar energi, dua kekuatan mengerikan meledak. Lingkaran energi meluas dengan cepat, dan Feng Wu Chen serta Wu Hao memuntahkan darah. Bahkan jika Feng Wu Chen memiliki pertahanan yang kuat, dia tidak dapat menahan riak energi ini. Bentrokan ini menyebabkan Feng Wu Chen dan Wu Hao terluka parah. Naga emas energi besar itu dipenuhi retakan, dan pecahan energinya sudah mulai berjatuhan. Berengsek. Feng Ying sebenarnya memiliki seni pedang yang sangat kuat. Wu Hao sangat marah. Dia awalnya mengira bahwa cakar serigala langit dapat sepenuhnya mengalahkan Feng Wu Chen. Dia tidak menyangka akan terluka parah. Wu Hao tidak memiliki pertahanan yang kuat, dan lukanya lebih parah daripada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen sekarang menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Kekuatan sucinya hampir habis, dan dia sangat lemah. Hasil dari pertarungan ini adalah situasi kalah-kalah. 1272. Aku tidak menyangka atribut petirnya begitu kuat. Ilusi Dewa Naga memiliki pertahanan yang kuat, tapi sekarang sudah hancur. Petik 2 Untungnya, saya memiliki armor kilin dan armor piton pemakan surga. Jika tidak, saya pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Menghadapi serangan terkuat Wu Hao, Feng Wu Chen diam-diam juga terkejut. Wu Hao memang sangat kuat, dan bisa dianggap sebagai jenius terbaik di domain roh. Namun sayangnya, dia tidak mampu mengalahkan Feng Wu Chen dalam pertempuran ini, dan Wu Hao sendiri juga terluka parah. Pertahanan Winsado adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat. Tubuh fisiknya lebih kuat dari saya, dan dia juga memiliki baju besi artefak ilahi dan teknik pertahanan. Pertahanan seperti itu, saya khawatir hanya ahli alam dewa surgawi yang dapat menghancurkannya. Dia dan teknik pedangnya telah melampaui kategori teknik abadi. Aku khawatir itu adalah teknik ilahi. Jika itu adalah lawan lain, mereka pasti sudah mati di bawah pedang Winsado. Dengan kekuatanku, aku hampir tidak bisa memblokirnya dengan seluruh kekuatanku. Tapi sepertinya dia belum menggunakan kekuatan sebenarnya dari teknik pedangnya. Pikir Wu Hao, dia cukup takut dengan teknik pedang Feng Wu Chen. Di saat yang sama, diam-diam dia senang karena dia cukup kuat. Menatap Feng Wu Chen dengan dingin, Wu Hao berkata dengan keras, Winsado, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu memiliki teknik ilahi. Kamu bisa menggunakan kekuatan jiwa binatang, yang benar-benar mengejutkanku. Menyerap jiwa binatang juga bisa meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan. Ini pertama kalinya aku bertemu lawan sepertimu, kata Feng Wu Chen. Menyerap jiwa binatang untuk meningkatkan kekuatan seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Jiwa binatang biasa, bahkan jika diserap, tidak akan meningkatkan kekuatan seseorang sebanyak itu. Jiwa binatang buas yang kuat hanya bisa diperoleh oleh binatang buas yang kuat. Untuk mendapatkan jiwa binatang yang kuat, seseorang harus berasal dari kekuatan besar atau ahli yang kuat untuk memiliki kesempatan membunuh binatang buas. Win Sado sudah terluka parah. Dia tidak bisa melarikan diri hari ini. Setelah kaget dan takut, Chi Yue mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Tian Jue, buat penghalang untuk menjebaknya. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia berteleportasi. Ye Huang, Duan Hai, Fang Uyun, Ayo serang bersama. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuhnya. Oke, Tian Jue dan yang lainnya terbangun dari ketakutan mereka. Feng Wu Chen terluka parah, jadi mereka tidak perlu takut. Ekstremitas angin, penghalang dewa angin. Tian Jue tiba dalam sekejap. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan berteriak keras. Dia segera memadatkan penghalang besar untuk menjebak Feng Wu Chen. Chi Yue dan yang lainnya juga berada di dalam penghalang. Desir, desir. Ye Huang dan yang lainnya mendesak esensi sejati mereka dan menyerang Feng Wu Chen dengan kecepatan tinggi, sikap mereka yang mengesankan dipenuhi dengan niat membunuh. KZKG, terimalah kematianmu dengan patuh. Cedera Anda parah dan kekuatan Anda telah habis. Kamu mati. Chi Yue berteriak dengan keras. Wajahnya yang menakjubkan dipenuhi dengan kekejaman yang tidak sesuai dengan kecantikannya. KZKG, serahkan hidupmu. Fang Wu Yun meraung dengan marah. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya dan dengan kejam meledak ke arah Feng Wu Chen. Mata Feng Wu Chen bersinar dengan niat membunuh saat dia mundur selangkah dengan paksa. Feng Wu Chen mengedarkan sisa energi dausurgawi di tubuhnya sambil mengatupkan kedua tangannya dan berteriak, seni ilahi generasi. Berdengung, berdengung. Aura dan luka Feng Wu Chen sebenarnya pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Luka-lukanya baru saja pulih ketika Feng Wu Chen segera mengerahkan kekuatan waktu. Selain energi dausurgawi, Feng Wu Chen masih memiliki 10 kekuatan kuno yang hebat. Apa? Ekspresi Wu Hao sangat berubah saat dia berkata dengan tidak percaya, mantra macam apa ini. Lukanya pulih dengan cepat. Bagaimana ini mungkin? Ciyue tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar, sangat terkejut. Fang Wu Yun, serang dengan cepat, jangan beri dia kesempatan untuk pulih. Tianjue berteriak ngeri. Takusangka ternyata kamu masih punya tipuan. Tapi sudah terlambat, Yehuang berteriak dengan marah, serangan ganasnya sudah mendekati Feng Wu Chen. Seni abadi, tangan pemecah jiwa. Sosok Tianjue melintas, telapak tangannya mengembunkan kekuatan yang menakutkan, dan dia melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wu Chen. Serangan beberapa orang bisa dikatakan terjadi pada saat yang bersamaan. Bahkan jika luka Feng Wu Chen pulih dengan sangat cepat, dia masih tidak lebih cepat dari mereka berlima. Namun, sama seperti Tianjue mereka semua berpikir bahwa mereka dapat menembak Feng Wu Chen sekali saja, serangan mereka benar-benar berhenti secara aneh. Sebenarnya, ini menjadi sangat lambat. Pergerakan kelima orang itu seketika melambat beberapa puluh kali lipat. Apa yang terjadi di sini? Tianjue sangat terkejut di dalam hatinya. Mengapa gerakannya menjadi sangat lambat? Duanhai sangat bingung, kegelisahan yang kuat muncul di hatinya. Apa yang telah terjadi? Win Shadow, kekuatan macam apa ini? Chi Yue memiliki ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Wu Hao yang terluka parah di kejauhan memandang Chi Yue dan yang lainnya dengan sangat ketakutan, terkejut sampai ekspresinya tumpul, tidak bergerak sama sekali. Saat lima orang Chi Yue terjebak oleh kekuatan waktu, luka Feng Wu Chen sudah pulih sepenuhnya. Bang, 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 uh, uh, uh. Tinju dan kaki Feng Wu Chen menyerang dengan ganas. Serangkaian ledakan menyebar, lima orang Chi Yue memuntahkan darah pada saat yang sama, sosok terbang mundur. Serangan Feng Wu Chen sangat kejam, dan Chi Yue serta yang lainnya terluka parah dalam satu gerakan. Dengan kekuatan Feng Wu Chen yang menakutkan, bahkan Tianjue, yang berada di alam Raja Surga tahap akhir, tidak dapat menahan kekuatan Feng Wu Chen yang bersenjata lengkap. Apa yang terjadi di sini? Serangan kita jelas bisa mengenai dia, tapi kenapa kita terluka olehnya dalam sekejap mata? Cedera Win Sado sebenarnya telah pulih sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Chi Yue dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Yang tidak bisa kabur adalah kalian. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Mata dinginnya menyapu Tianjue dan yang lainnya. Matanya yang menakutkan membuat mereka bergidik ketakutan. Saat kata-katanya jatuh, dia menggunakan instansif. Sosok Feng Wu Chen muncul di depan Tianjue dalam sekejap. Kecepatannya yang mengerikan melampaui reaksi Tianjue. Chi! Saat pedang dewa naga diayunkan dengan kejam, tubuh Tianjue bergetar hebat. Ada luka berdarah di lehernya, dan darah mengucur deras. Akhirnya, dia terjatuh tanpa daya. Tianjue, Wu Hao, Ye Huang, dan yang lainnya berteriak panik. Feng Wu Chen mengibaskan darah di pedangnya dan berkata dengan arogan, Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus membayar dengan nyawamu. Sambil berpikir, Feng Wu Chen menghilang dalam sekejap dan muncul kembali dalam sekejap mata. Aneh seperti hantu. Chi! Pedang dewa naga diayunkan lagi, dan darah muncrat. Tenggorokan Duan Hai tersayat di tempat. Duan Hai! Wu Hao tampak galak dan meraung, bayangan angin. Datanglah padaku jika kamu punya nyali. Melirik Wu Hao dengan mata dingin, Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Kamu juga harus mati. Chi Yue! Cepat pergi! Kembali dan lapor ke penguasa istana. Ye Huang meraung, wajahnya penuh kepanikan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Feng Wu Chen memiliki kemampuan kelahiran kembali nirwana. Dapat dikatakan bahwa dia telah membalikkan keadaan dan membalikkan keadaan. Bisakah kamu pergi? Feng Wu Chen memandang Ye Huang tanpa ekspresi, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Tidak baik, ekspresi Ye Huang berubah drastis. Dia ingin melawan, tapi dia tidak bisa merasakan aura Feng Wu Chen. Chi Chi! Cahaya pedang menyala, dan dua pedang darah menyembur keluar. Ye Huang dan Fang Wu Yun bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Kamu, kamu adalah iblis, Chi Yue sangat ketakutan. 1273 Dalam sekejap mata, 4 dari 5 orang yang datang bersama Chi Yue telah dibunuh oleh Feng Wu Chen tanpa ampun. Sekarang, hanya Chi Yue dan Wu Hao yang tersisa. Setelah Feng Wu Chen tanpa ampun membunuh Ye Huang dan Fang Wu Yun, dia muncul di sisi kanan Wu Hao seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui waktu reaksi Wu Hao. Wu Hao yang merasakannya terkejut. Jika Feng Wu Chen menggunakan teleportasi sejak awal, Wu Hao tidak akan mampu menolak sama sekali. Chi Yue cepat kirim pesan ke penguasa istana dan para tetua. Wu Hao mengirim pesan ke Chi Yue dengan panik. Cedera Wu Hao sangat serius dan dia kehilangan kemampuan bertarung. Di depan Feng Wu Chen, Wu Hao tidak memiliki perlawanan sama sekali. Chi Yue bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Dia sudah sangat ketakutan, tubuhnya gemetar dan wajahnya sepucat kertas. Di antara semua lawan yang kutemui, kamu juga yang terkuat. Suara dingin Feng Wu Chen memasuki telinga Wu Hao. Pedang Dewa Naga sudah diletakkan di bahu Wu Hao. Tindakan Feng Wu Chen bisa merenggut nyawa Wu Hao kapan saja. Win Sado, jangan lupa Dong Huang Yue masih di tangan kita. Tidak apa-apa jika kamu membunuh mereka, tapi jika kamu membunuhku dan Chi Yue, Dong Huang Yue bisa melupakan hidup. Wu Hao mengancam dengan dingin. Saya punya pertanyaan. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, Qiu Qing Shan menangkap Dong Huang Yue untuk tidak mengancamku. Terlebih lagi, ini seharusnya menjadi perintah Kaisar Roh. Namun, Kaisar Roh tidak akan menggunakan cara tercelah seperti itu. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Chi Yue, kirim pesan dengan cepat ke istana Lord dan sesepuh. Buru-buru, Wu Hao berteriak dengan cemas. Wu Hao terluka parah dan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk mengirim pesan. Feng Wu Chen kejam dan tegas. Wu Hao juga khawatir Dong Huang Yue tidak akan mampu mengancam Feng Wu Chen. Raungan Wu Hao akhirnya membangunkan Chi Yue. Dia segera mengirimkan pesan ke Qiu Qing Shan. Kasekage, jangan terlalu sombong. Ayahku akan segera datang. Dengan kultivasi ayahku, membunuhmu semudah membalik tangannya, kata Chi Yue dengan marah kepada Feng Wu Chen. Tatapan dingin Feng Wu Chen menyapu Chi Yue. Tatapan menakutkan itu menyebabkan Chi Yue mundur beberapa langkah karena ketakutan. Baguslah ayahmu ada di sini. Denganmu sebagai penggantinya, aku yakin ayahmu akan langsung setuju. Feng Wu Chen mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan kekuatan sombong menjebak Chi Yue, mencegahnya bergerak. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Chi Yue berjuang sekuat tenaga. Feng Wu Chen tidak peduli sama sekali. Mata dinginnya sekali lagi menatap Wu Hao yang terluka parah. Feng Wu Chen bertanya, Ada apa? Tidak mau memberitahuku. Saya tidak tahu alasannya. Bagaimana Anda ingin saya memberitahu Anda? Wu Hao menjawab dengan dingin. Feng Wu Chen membalik telapak tangannya. Tubuh pedang bersinar dengan cahaya dingin. Ingin membunuh Wu Hao. Suara mendesing. Bas dengungan. Namun saat itu, ada pilar lampu energi hijau yang sangat mengerikan yang tiba-tiba meledak tinggi di langit. Itu secepat kilat, mengguncang kehampaan dan dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan. Alam Dewa Langit Tahap Akhir. Aura Qiyu Qing San. Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam dan segera menghindar. Ketika Feng Wu Chen muncul lagi, dia sudah sampai di samping Chi Yue dan menahan Chi Yue. Menghadapi Qiyu Qing Shan, Feng Wu Chen tidak berani gegabuh. Bagaimanapun juga, Qiyu Qing Shan adalah seorang petarung di tingkat alam Dewa Surgawi Tahap Akhir. Tuan Istana ada di sini. Wu Hao sangat gembira di dalam hati. Gemuruh. Bas dengungan. Suara keras yang mengguncang bumi datang dari jauh. Lampu hijau yang mengerikan itu membuat lubang besar di tanah jauh. Kekuatan destruktifnya sangat mengerikan. Ayah, cepat selamatkan aku. Chi Yue berteriak dengan cemas. Pantas menjadi Dewa Surgawi Tahap Akhir, datang begitu cepat, Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Pandangannya mengarah ke langit. Saat pandangan Feng Wu Chen memandang ke arah langit, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Win Shadow, menurutmu kamulah yang lebih cepat, atau istana ini. Suara dingin Chi Qing Shan yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dari belakang Feng Wu Chen. Aura mengerikan sudah mengunci Feng Wu Chen. Qiyu Qing Shan sudah muncul di belakang Feng Wu Chen seperti hantu sejak entah kapan. Selanjutnya, dia menekankan telapak tangannya ke punggung Feng Wu Chen. Baru kemudian Feng Wu Chen mendeteksinya. Kita harus mengakui bahwa pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi tahap akhir sangat mengerikan. Wajah Feng Wu Chen sangat muram. Sambil berpikir, dia melakukan teleportasi, sosoknya menghilang dengan cepat. Di depan Qiyu Qing Shan, Feng Wu Chen juga tidak berani berjudi. Feng Wu Chen tidak yakin sampai-sampai kecepatannya bisa melampaui pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi tahap akhir. Ayah, Anda akhirnya di sini. Qiyue merasa sangat lega. Dia segera mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Ayah, Winsado membunuh Tianjue dan Yehuang. Cepat bunuh dia. Qiyu Qing Shan melirik ke arah Wu Hao yang terluka parah dan berkata dengan terkejut, Winsado, sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat lagi. Kamu benar-benar bisa mengalahkan Wu Hao. Aku benar-benar tidak percaya. Wu Hao adalah jenius nomor satu di istana dewa bulan. Dia sangat kuat dan bisa dikatakan tak terkalahkan di bawah alam dewa surgawi. Namun, Qiyu Qing Shan tidak menyangkau Wu Hao yang begitu kuat akan kalah dari Feng Wu Chen. Qiyu Qing Shan, kamu menangkap Dong Huang Yue agar tidak berurusan denganku. Apa yang kamu inginkan? Mengapa Anda ingin menangkap Dong Huang Yue? Feng Wu Chen bertanya dengan muram. Saya hanya mengikuti perintah. Mengenai apa yang ingin saya lakukan, saya khawatir Anda harus bertanya kepada Kaisar Roh. Qiyu Qing Shan sedikit mencibir. Ayah, jangan bicara omong kosong dengannya. Cepat bunuh dia. Qiyue mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Mata kejamnya menatap Feng Wu Chen. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wu Chen. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk membunuh Winsado. Ini adalah masalah delapan Kaisar Langit. Qiyu Qing Shan mencibir, bayangan angin, aku akan memberitahumu sebuah kabar baik. Tetua Agung dari Kuil Surgawi telah memerintahkan delapan Kaisar Langit untuk membunuhmu. Pada saat itu, yang terhormat juga akan mengambil tindakan. Bahkan jika pavilion bayangan langit dan dewa naga berada di belakangmu, mereka tidak dapat melindungimu. Ketika delapan Kaisar Langit pulih dari luka-luka mereka, itu akan menjadi saat kematianmu. Penatua Agung dari Kuil Surgawi yang memberi perintah. Wajah Ciyue penuh dengan keterkejutan. Dia diam-diam terkejut dengan identitas Feng Wu Chen. Identitas mengerikan macam apa yang bisa membuat Penatua Agung dari Kuil Surgawi merasa khawatir. Qiyu Qing Shan, cepat atau lambat aku sendiri yang akan menghancurkan istana dewa bulanmu. Tunggu dan lihat saja, kata Feng Wu Chen dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan menunggumu, tapi aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu, cibir Qiyu Qing Shan tanpa rasa takut. Jangan khawatir, kamu sudah mati, tapi aku tidak, jawab Feng Wu Chen dingin dan segera terbang menjauh. Tuan Istana, apakah kita membiarkan dia pergi seperti ini? Wu Hao bertanya dengan enggan. Dengan kekuatan mengerikan Qiyu Qing Shan, akan mudah baginya untuk mempertahankan atau bahkan membunuh Feng Wu Chen. Qiyu Qing Shan sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak mengambil tindakan adalah langkah yang bijaksana. Langkah bijak, Wu Hao dan Ciyue memandang Qiyu Qing Shan dengan bingung. Identitas Winsado dalam Dewan Naga tidaklah sederhana. Dia memiliki perlindungan Dewan Naga secara rahasia. Belum lama ini, Gu Xing Feng terluka para oleh Kaisar Langit Misterius untuk membunuh Feng Wu Chen. Jika aku mengambil tindakan, aku akan melakukannya. Aku khawatir konsekuensinya adalah kematian, kata Qiyu Qing Shan dengan sungguh-sungguh. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia tidak berani mengambil tindakan. Apa? Kaisar Langit? Ekspresi Wu Hao dan Ciyue berubah drastis. Mereka sangat ketakutan. 1274 Terhadap tokoh dikdaya tingkat Kaisar Langit, Qiyu Qing Shan bisa dikatakan sangat menakutkan. Selama seseorang tidak menerobos ke alam Kaisar Surgawi, tidak peduli seberapa kuat alam Dewa Surgawi, di hadapan Kaisar Surgawi, itu juga hanyalah sampah. Qiyu Qing Shan hanyalah alam Dewa Surgawi tahap akhir. Dia masih sangat jauh dari alam Kaisar Surgawi. Kita tidak bisa memprovokasi pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Jangan ikut campur dalam masalah ini lagi, kata Qiyu Qing Shan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin menjadi umpan meriam. Wu Hao mengerutkan kening dan bertanya dengan cemas, Tuan Istana, bagaimana jika Kaisar Roh menyalahkan kita? Menyalahkan, Qiyu Qing Shan tersenyum dingin dan berkata, Kaisar Roh telah menjalani hari-hari yang damai terlalu lama. Berhadapan dengan tokoh dikdaya Kaisar Langit, sudah sewajarnya mereka, delapan Kaisar Langit Agung, yang mengambil tindakan. Mungkinkah mereka ingin kita pergi dan menyerahkan diri kita ke sana? Kematian, jika itu masalahnya, apa gunanya memiliki delapan Kaisar Surgawi yang agung? Berhenti sejenak, Qiyu Qing Shan melanjutkan, karena tetua agung dari kuil Surgawi secara pribadi memberi perintah, tentu saja mereka tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Win Shadow tidak akan bisa melarikan diri kali ini, jadi tidak ada kita perlu khawatir. Dengan delapan Kaisar Surgawi mengambil tindakan untuk melenyapkan Feng Wuchen, kita hanya perlu menunggu kabar baiknya. Qiyu Qing Shan tidak mengejar kita. Aneh. Jika delapan Kaisar Langit Agung menyerang lagi, pavilion bayangan Surgawi, persekutuan pengrajin senjata, dan kediaman abadi guru Surgawi tidak akan berdaya untuk melawan. Dalam perjalanan pulang, ekspresi Feng Wuchen sangat serius. Delapan Kaisar Surgawi sangat kuat, dan Yinghun, Kaisar APS, dan yang lainnya tidak berdaya melawan mereka. Feng Wuchen tidak bisa tidak khawatir. Kecuali Dewa Naga turun tangan. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Dewa Naga sangatlah kuat. Mereka adalah satu-satunya eksistensi yang dapat bersaing dengan kuil Surgawi yang layak. Namun, sejak Feng Wuchen terbang ke alam surga, selain yang mulia Dewa Naga, Feng Wuchen belum pernah melihat Dewa Naga lainnya. Dewa Naga belum pernah muncul di alam Surgawi. Namun, Feng Wuchen tidak tahu banyak tentang Dewa Naga di alam surga, dan Sado tidak banyak bicara tentang Dewa Naga. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada para Dewa Naga? Dewa Naga tidak akan hanya berdiam diri dan menonton, Feng Wuchen menebak dengan cemberut. Dengan bantuan Dewa Naga, Feng Wuchen tidak khawatir. Lupakan saja, yang lebih penting adalah meningkatkan kultivasiku terlebih dahulu. Mudah-mudahan, aku bisa melangkah ke tahap Dewa Surgawi sesegera mungkin. Setelah kembali ke pavilion bayangan Surgawi, Feng Wuchen segera mengasingkan diri untuk berkultivasi, mencoba meningkatkan basis budidayanya sebanyak mungkin. Wajah KZKG sangat bermartabat, mungkinkah dia menemukan sesuatu? Melihat Feng Wuchen buru-buru kembali ke istananya, Mingyue bergumam pada dirinya sendiri, matanya yang indah berkedip karena sedikit kekhawatiran. Mingyue, kenapa kamu terus melihat ke istana Winsado? Saat ini, suara muncaser tiba-tiba terdengar. Tidak, tidak, aku kebetulan lewat dan melihat KZKG kembali. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi padanya. Mingyue buru-buru menjelaskan, wajah cantiknya sedikit gugup. Jadi begitu, kalau begitu aku akan bertanya. Kebetulan aku punya sesuatu untuk mencarinya. Zui Yue mengangguk, sepertinya tidak memperhatikan ekspresi gugup Mingyue. Apa yang salah dengan saya? Mingyue diam-diam menghela nafas lega, jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru pergi, khawatir dia akan dilihat oleh orang lain. Saat Mingyue pergi, sesosok tubuh muncul di puncak sebuah istana. Itu adalah Hetu. KZKG, wajah Hetu muram saat dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Di istana Sekte Surgawi, Tianlan duduk bersila di atas kasur, mengendalikan kupu-kupu untuk mengamati situasi di istana Dewa Bulan. Tianlan, apakah kamu menemukan sesuatu? Bagaimana situasi Donghuang Yue? Lin Jiuksuan masuk ke istana dan bertanya dengan lembut. Mendengar suara Lin Jiuksuan, Tianlan perlahan membuka matanya dan berkata, tidak ada situasi. Donghuang Yue sangat aman. Tidak ada yang memasuki ruang bawah tanah beberapa hari ini. Lin Jiuksuan mengangguk dan mengingatkan, ingat, jika ada situasi, Anda harus segera memberi tahu saya. Iya, Sekte Master. Tianlan mengangguk. Saat dia selesai berbicara, Tianlan tiba-tiba berkata, seseorang memasuki ruang bawah tanah. Dia adalah ahli Dewa Surgawi. Apa, Tuhan Surgawi? Mungkinkah itu Qiyu King San? Ekspresi Lin Jiuksuan berubah drastis saat dia dengan cepat mengingatkan, Tianlan, hati-hati. Jangan waspadai Qiyu King San. Lin Jiuksuan sangat khawatir saat dia memandang Tianlan dengan gugup. Tianlan segera menutup matanya dan mengendalikan kupu-kupu itu untuk terbang ke tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Di ruang bawah tanah istana Dewa Bulan, Qiyu King San dan Wu Hao masuk. Tuan Istana, siapakah Donghuang Yue ini? Mengapa kamu menangkapnya? KZKG juga mengatakan bahwa kepala istana tidak menangkap Donghuang Yue untuk menghadapinya. Wu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Latar belakang Donghuang Yue tidaklah kecil. Jangan berpikir bahwa dia hanya seorang master prasasti spiritual di alam Raja Surgawi. Ada segel yang sangat kuat di tubuhnya. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Awalnya, aku tidak tahu bahwa KZKG mengenal Donghuang Yue. Aku baru mengetahuinya secara kebetulan ketika aku pergi ke ibu kota. Qiyu King San berkata dengan acuh-ta'acuh. Segel yang sangat kuat. Wu Hao sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Istana, apakah segel Donghuang Yue dipasang oleh Kaisar Roh? Bukankah identitasnya akan menakutkan? Itu benar. Qiyu King San mengangguk sedikit dan berkata, segel ini dipasang ketika dia masih muda. Itu menyegel bakatnya. Apa, segelnya dipasang saat dia masih muda? Wu Hao membelalakan matanya karena terkejut. Berapa banyak kebencian yang ada di sana? Kaisar Roh sebenarnya sangat kejam terhadap seorang anak kecil. Donghuang Yue, mungkinkah Wu Hao sepertinya telah menebak sesuatu? Qiyu King San berkata dengan acuh-ta'acuh, Donghuang Yue pada awalnya tidak bernama Donghuang Yue. Itu hanya nama yang diberikan kepadanya oleh orang yang mengadopsinya. Seperti yang diharapkan, Donghuang Yue ditangkap oleh Kaisar Roh ketika dia masih muda. Kata-kata Qiyu King San membenarkan dugaan Wu Hao. Dia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, kepala istana, siapakah Donghuang Yue? Qiyu King San berkata, namanya Ying Wu Yue. Ying Wu Yue, Wu Hao mengerutkan kening dalam-dalam. Selama bertahun-tahun, Kaisar Roh mengirim orang untuk memata-matanya. Hanya ketika Donghuang Yue pergi ke kediaman abadi guru surgawi, Kaisar Roh memerintahkan Ku untuk menangkapnya. Qiyu King San berkata dengan acuh-ta'acuh. Mengapa kamu menangkap Donghuang Yue hanya setelah dia bergabung dengan kediaman abadi guru surgawi? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan kediaman abadi guru surgawi? Wu Hao bertanya lagi. Kemungkinan besar karena dia mengkhawatirkan Winsado. Lagi pula, Winsado sudah curiga. Kata Qiyu King San, saat ini, mereka telah tiba di sel penjara Donghuang Yue. Khawatir tentang bayangan angin. Apa hubungannya ini dengan dia? Wu Hao bingung. Menguasai ekspresi Donghuang Yue berubah. Dia buru-buru bertanya dengan marah, apa yang kamu lakukan pada tuanku? Wu Hao, bawa dia ke Ola Kaisar Roh. Jangan sakiti dia, perintah Qiyu King San. Ya, Wu Hao melakukan apa yang diperintahkan. Dia membuka sel penjara dan membawa Donghuang Yue keluar. Donghuang Yue berjuang sekuat tenaga. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu lakukan pada tuanku? Jangan khawatir, tuanmu masih hidup dan sehat. Wu Hao dengan dingin tersenyum. Sebuah kekuatan yang kuat menjebak Donghuang Yue dan langsung membawanya keluar dari sel penjara. Biarkan aku pergi. Aku tidak pergi. Donghuang Yue berjuang sekuat tenaga. Sayangnya, kekuatannya terlalu lemah dan tidak ada gunanya. Donghuang Yue, berkat Kaisar Roh kau masih hidup hingga saat ini. Kaisar Roh bisa dianggap sebagai penyelamatmu. Qiyu King San tersenyum. Apa? Penyelamat? Donghuang Yue tercengang. 1275. Kaisar Roh adalah penyelamatku. Wajah Donghuang Yue menegang. Dia sangat terkejut. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu mencapai Istana Kaisar Roh Ilahi, kata Qiyu King San sambil tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Wu Hao untuk membawa Donghuang Yue ke Istana Roh Kaisar Surgawi. Setelah Wu Hao membawa Donghuang Yue keluar dari penjara, Qiyu King San tiba-tiba mengerutkan kening dan melirik ke suatu tempat di penjara. Oh tidak, wajah Tianlan berubah saat dia merasakan tatapan Qiyu King San. Tatapan menakutkan Qiyu King San membuat Tianlan kehilangan akal sehatnya. Tianlan, ada apa? Lin Jiuksuan bertanya dengan cemas. Tianlan panik dan berkata, Qiyu King San sepertinya telah menemukan kita. Apa? Wajah Lin Jiuksuan berubah lagi. Namun, Qiyu King San hanya melirik sekilas dan mengalihkan pandangannya. Fiuh! Tianlan menghela nafas lega dan berkata, hampir saja. Namun, saat Tianlan relax, wajah cantiknya berubah sekali lagi, dan dia menjadi sangat ketakutan. Di penjara Istana Dewa Bulan, Qiyu King San yang mengalihkan pandangannya tiba-tiba meraih kupu-kupu yang bersembunyi di sudut. Kekuatan yang terkumpul di cakarnya langsung menghancurkan kupu-kupu itu menjadi bubuk. Qiyu King San mencibir dan berkata, kamu punya nyali untuk menyelinap ke Istana Dewa Bulanku. Win Sado, aku telah meremehkanmu. Jangan pernah berpikir untuk menyelamatkan Dong Huang Yue. Teman-teman, pergi dan cari tahu siapa yang bisa memadatkan kupu-kupu energi, perintah Qiyu King San dan menghilang dalam sekejap. Sejak keberadaan kupu-kupu energi ditemukan, berarti kabar tersebut telah bocor. Qiyu King San harus memastikan bahwa Dong Huang Yue tidak diculik. Tian Lan, apa yang terjadi? Lin Jiuksuan bertanya dengan cemas di aula utama Sekte Surgawi. Master Sekte, Qiyu King San telah menemukan keberadaan kupu-kupu itu dan dia menghancurkannya. Apa yang harus kita lakukan? Tian Lan bertanya dengan kaget. Lin Jiuksuan mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir. Kirimkan berita ke pavilion bayangan langit kepada Tuan Feng terlebih dahulu. Tian Lan, apa yang mereka katakan? Lin Jiuksuan bertanya. Mereka banyak bicara, ini semua tentang Dong Huang Yue. Tian Lan menganggup dengan tergesa-gesa. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Lin Jiuksuan mengerutkan kening. Sepertinya identitas Dong Huang Yue tidak sederhana. Apa kata mereka? Setelah Tian Lan menjernihkan pikirannya, dia berkata, Qiyu King San mengatakan bahwa Dong Huang Yue telah disegel oleh Kaisar Roh sejak dia masih muda. Bakatnya disegel dan dia juga mengatakan bahwa nama asli Dong Huang Yue adalah Ying Wu Yue. Qiyu King San bahkan mengirim orang-orang mengirim Dong Huang Yue ke istana Kaisar Roh ilahi dan mengatakan bahwa Kaisar Roh adalah penyelamatnya. Ying Wu Yue Lin Jiuksuan mengerutkan kening dalam-dalam dan bertanya, apakah mereka mengatakan siapa Ying Wu Yue? Tian Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tian Lan, kembalilah dan istirahat dulu. Aku akan memberitahu Tuan Feng untuk segera datang. Lin Jiuksuan menginstruksikan sebelum dia segera keluar dari aula. Lin Jiuksuan segera mengeluarkan Rune yang ditinggalkan oleh Feng Wu Chen. Setelah menyuntikkan Tian Yuan ke dalamnya, Rune itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Ying Wu Yue, Lin Jiuksuan bertanya dengan bingung. Siapa sebenarnya Dong Huang Yue ini? Mengapa Kaisar Roh menyegel bakatnya sejak dia masih muda? Kebencian macam apa yang dimiliki Kaisar Roh hingga dia menjadi begitu gila? Pada saat ini, Feng Wu Chen sedang berkultivasi di pagoda 9 Kosmos tingkat ke-7. Tidak lama setelah Lin Jiuksuan mengeluarkan Rune itu, Feng Wu Chen, yang sedang berkultivasi, merasakan sesuatu. Feng Wu Chen perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. Tian Lan sudah punya berita, atau apakah terjadi sesuatu pada Dong Huang Yue? Sambil berpikir, Feng Wu Chen segera keluar dari pagoda 9 Kosmos dan bergegas ke Sekte Surgawi. Satu jam kemudian, Feng Wu Chen tiba di Sekte Surgawi. Salam, Tuan Feng, Lin Jiuksuan, Gu Aushan, dan yang lainnya telah menunggu lama. Ketika mereka melihat Feng Wu Chen, mereka semua membungku hormat. Sekte Master Lin, apakah sesuatu terjadi pada Dong Huang Yue? Feng Wu Chen buru-buru bertanya. Lin Jiuksuan menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Dong Huang Yue telah dibawa ke Istana Kaisar Roh Ilahi. Tian Lan juga mengetahui tentang Dong Huang Yue. Biarkan dia mengatakannya. Tian Lan, apa yang terjadi? Feng Wu Chen bertanya. Tian Lan kemudian menceritakan kepada Feng Wu Chen semua yang dia dengar. Ying Wu Yue, seperti yang diharapkan, ada hal lain. Kaisar Roh mengirim Kiyu Kingshan untuk menangkap Dong Huang Yue. Mungkin dia tidak sengaja mengetahui bahwa Dong Huang Yue dan aku saling kenal. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Tetapi hanya dengan tiga kata ini, Feng Wu Chen tidak dapat menebak identitas Dong Huang Yue. Kaisar Roh adalah penyelamat Dong Huang Yue. Apa yang sedang terjadi? Aneh. Semakin Feng Wu Chen memikirkannya, semakin dia tidak mengerti. Tian Lan bingung. Aku juga menganggapnya aneh. Karena dia adalah penyelamatnya, mengapa dia memasang segel untuk menyegel bakat Dong Huang Yue? Huff. Kaisar Roh itu gila. Tian Nan mengertakan gigi dan berkata dengan marah. Guaoshan mengerutkan kening dan berkata, jika dia adalah penyelamat Dong Huang Yue, mengapa Kaisar Roh mengirim Kiyu Kingshan untuk menangkapnya? Bukankah ini bertentangan? Saya khawatir segala sesuatunya tidak sesederhana yang kita kira. Feng Wu Chen berkata dengan serius. Tuan Feng, kupu-kupu Tian Lan telah ditemukan oleh Kiyu Kingshan. Pak Tua khawatir kalau Kiyu Kingshan akan menyelidiki Sekte Surgawi. Keahlian Tian Lan bukanlah sebuah rahasia. Lin Jiuksuan berkata dengan cemas sambil menatap Feng Wu Chen. Meskipun Sekte Surgawi tidak lemah, Lin Jiuksuan hanyalah Dewa Surgawi tahap awal dan dia baru saja menerobos. Di depan Istana Dewa Bulan, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kupu-kupu Tian Lan telah ditemukan oleh Kiyu Kingshan. Akan aneh jika Lin Jiuksuan tidak khawatir. Mendengar ini, Feng Wu Chen berkata, Sekte Master Lin, jangan khawatir. Saya akan menjelaskan kepada kamar dagang. Kiyu Kingshan tidak punya nyali untuk berselisih dengan kamar dagang. Terima kasih, Tuan Feng. Dengan kata-kata Feng Wu Chen, Lin Jiuksuan akhirnya merasa lega. Oh benar, Tuan, mengapa Dong Huang Yue memanggilmu Tuan? Bukankah dia murid dari Istana Guru Surgawi. Tian Lan tiba-tiba bertanya. Menguasai. Feng Wu Chen tertegun dan kemudian menebak, Apakah Dong Huang Yue memanggilku guru karena aku membantunya memasuki rumah guru surgawi? Ying Wu Yue, Ying Wu Yue. Feng Wu Chen bergumam dalam hatinya, mungkinkah? Menguasai. Apa yang Anda pikirkan? Tian Lan melambaikan tangannya di depan Feng Wu Chen dan bertanya. Feng Wu Chen merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, Saya belum pernah memiliki murid. Mendengar ini, Tian Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata, Tuan, bukankah Anda berbohong? Aku memanggilmu guru, bukankah aku muridmu? Feng Wu Chen terdiam. Tian Lan, jangan kasar pada Tuan Feng. Gu Aushan memarahi dengan suara rendah. Tidak apa-apa. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Feng Wu Chen memahami karakter nakal Tian Lan. He hei, guru tetap yang terbaik bagiku. Tian Lan terkikik dan memperlihatkan senyuman manis. Berkultivasi dengan baik, saya akan kembali ke pavilion bayangan langit untuk menyelidiki Dong Huang Yue. Feng Wu Chen tersenyum. Setelah berbicara, sosoknya melintas dan menghilang. Teleportasi adalah teknik gerakan yang hanya diketahui oleh Dewan Naga. Identitas Tuan Feng benar-benar menakutkan. Lin Jiuksuan diam-diam terkejut. 1276. Setelah meninggalkan sekte surgawi, Feng Wu Chen kembali ke pavilion bayangan langit. Dong Huang Yue dikirim ke istana roh Kaisar Ilahi. Feng Wu Chen tidak bisa menyelamatkannya meskipun dia menginginkannya. Selain itu, Feng Wu Chen tidak mengkhawatirkan keselamatan Dong Huang Yue. Jika Dong Huang Yue dalam bahaya, Kaisar Roh akan membunuhnya lebih dari 20 tahun yang lalu. Mengapa dia membiarkannya tetap hidup sekarang? Bukankah itu seperti memelihara seekor harimau? Apa permusuhan antara Dong Huang Yue dan Kaisar Roh? Feng Wu Chen penasaran. Nama belakang Master pavilion jiwa bayangan juga adalah Ying. Mungkinkah Ying Wu Yue ada hubungannya dengan Ying Hun? Dalam perjalanan pulang, Feng Wu Chen menebak. Namun, Ying Hun masih dalam penyembuhan dan belum menunjukkan dirinya. Jika dia ingin memastikan apakah Ying Wu Yue ada hubungannya dengan Ying Hun, dia harus menunggu sampai Ying Hun pulih sepenuhnya. Cedera yang dialami Master pavilion jiwa bayangan sangat serius. Dia seharusnya tidak bisa pulih secepat itu. Delapan Kaisar Langit juga sama. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil mengatur waktu dalam pikirannya. Aula Utama Istana Dewa Bulan Ketua Istana, kami mengetahui bahwa keterampilan yang digunakan untuk memadatkan kupu-kupu berasal dari murid perempuan Sekte Surgawi bernama Tian Lan. Seorang penjaga memasuki Aula Utama dan melaporkan dengan hormat. Apakah ada orang lain? Kiyu Qing Shan bertanya. Tidak. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Itu berarti Win Sado juga mengenal orang-orang dari Sekte Surgawi. Mata Kiyu Qing Shan berkilat tajam. Penjaga itu bertanya dengan hormat, Tuan Istana, haruskah kita membawanya kembali? Kiyu Qing Shan melambaikan tangannya dan berkata, Kamu tidak bisa menghadapi Lin Jiuksuan. Aku harus melakukannya sendiri. Begitu berita ini tersebar, Kaisar Roh akan menyalahkanku. Lin Jiuksuan adalah Dewa Surgawi tahap awal. Dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh Dewa Surgawi. Tuan Istana, saya khawatir ini sudah terlambat. Kita hanya dapat memblokir berita jika kita menghancurkan Sekte Surgawi. Lu Yuntian menggelengkan kepalanya. Hancurkan Sekte Surgawi. Kiyu Qing Shan mengerutkan kening. Lu Yuntian berkata dengan serius, Itu benar. Sekte Surgawi kuat, tetapi tidak sekuat Istana Dewa Bulan. Menghancurkan Sekte Surgawi dapat memblokir berita. Saya hanya takut Feng Wuchen akan ikut campur. Mata Kiyu Qing Shan bersinar dengan sedikit ketidakjelasan. Ia berkata dengan sengit, tidak boleh ada waktu yang terbuang. Segera kirimkan orang-orang tanpa tanda ke Sekte Surgawi untuk menyelidikinya. Selama bayangan angin tidak ada di sana, hancurkan Sekte Surgawi. Kita tidak bisa membiarkan berita ini bocor. Namun, yang tidak diketahui oleh Kiyu Qing Shan adalah bahwa Tianlan telah segera memberitahu Feng Wuchen tentang berita tersebut. Bahkan jika mereka menghancurkan Sekte Surgawi, itu sudah terlambat. Sekte Surgawi tidak sekuat Istana Dewa Bulan, tetapi dengan bantuan kamar dagang wilayah roh, Kiyu Qing Shan harus mempertimbangkan kembali kekuatannya sendiri. Kamar dagang domain roh sangat kuat. Mengenai betapa kuatnya mereka, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Wu Hao, segera pergi ke Sekte Surgawi dan cari tahu apakah Win Sado ada di sana. Di istana, Wu Hao, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, menerima perintah Kiyu Qing Shan. Wu Hao membuka matanya perlahan dan menjawab dengan hormat. Dia kemudian menghilang dalam sekejap saat dia bergegas menuju Sekte Surgawi. Sekte Surgawi telah menjadi sasaran ular berbisa itu. Desir. Di puncak gunung dekat Sekte Surgawi, sosok Wu Hao muncul dalam sekejap. Win Sado pandai menyembunyikan auranya. Aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Wu Hao mengerutkan kening. Berbicara tentang Feng Wuchen, pikiran Wu Hao tidak bisa tidak mengingat adegan pertarungannya dengan Feng Wuchen. Pertempuran sengit di mana kedua belah pihak mengalami kerugian yang besar. Mengepalkan tinjunya, Wu Hao mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, angin bayangan. Lain kali aku melihatmu, jika kamu masih hidup, aku pasti akan mengalahkanmu sepenuhnya. Melawan-lawan sekuat itu, ku harap kamu masih hidup karena kamu hanya bisa mati di tanganku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, sosok Wu Hao menghilang dalam sekejap saat dia diam-diam menyelinap ke dalam Sekte Surgawi. Wu Hao telah mencari di setiap istana di Sekte Surgawi, tetapi dia tidak melihat Feng Ying. Setelah memastikan bahwa Feng Wuchen tidak berada di Sekte Surgawi, Wu Hao mengirim berita itu kembali ke Istana Dewa Bulan. Qi Yu Qingshan, Lu Yun Tian, tiga tetua Istana Dewa Bulan, dan banyak Raja Langit segera bergegas ke Sekte Surgawi. Pembantaian akan segera dimulai. Di aula utama Sekte Surgawi, Lin Jiuksuan mengerutkan kening dan berkata, mereka ada di sini. Lin Jiuksuan telah merasakan aura Qi Yu Qingshan dan terbang menuju Sekte Surgawi. Kalau berkah, tidak jadi bencana. Kalau bencana, kita tidak bisa menghindarinya. Wu Hao Shan berkata perlahan. Desir, desir, desir. Di langit di atas Sekte Surgawi, Lusinan sosok melintas. Mereka adalah Qi Yu Qingshan dari Istana Dewa Bulan dan yang lainnya. Selain Qi Yu Qingshan yang berada di alam Dewa Surga, penjaga Lu Yun Tian juga berada di alam Dewa Surga. Lusinan orang lainnya semuanya adalah Raja Langit dengan kekuatan yang kuat. Qi Yu Qingshan dari Istana Dewa Bulan. Master Sekte, sesepuh, Qi Yu Qingshan ada di sini. Dan para penjaga dan tetua Istana Dewa Bulan. Aura mengerikan menyelimuti seluruh Sekte Surgawi, membuat takut para murid. Murid-murid yang lebih lemah terjatuh ke tanah, wajah mereka penuh kesakitan. Qi Yu Qingshan, mengapa kamu datang ke Sekte Surgawi dengan kekuatan sebesar itu? Lin Jiuksuan berjalan keluar dari Aula Utama Perlahan dan bertanya pada Qi Yu Qingshan. Apakah kamu perlu aku mengatakan lebih banyak? Berita itu tidak boleh bocor. Bunuh tanpa ampun. Qi Yu Qingshan berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Lin Jiuksuan menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Huff, Anda dapat mencoba. Terlalu percaya diri. Seorang tetua berkata dengan nada meremehkan, sejujurnya, patua tidak pernah menaruh perhatian pada Sekte Surgawi. Apakah begitu? Istana Dewa Bulan hanyalah antek Kaisar Roh. Balas Gu Aushan. Musnahkan Sekte Surgawi. Jangan biarkan siapapun hidup. Penjaga Lu Yuntian memerintahkan dengan dingin. Wajahnya muram dan dipenuhi niat membunuh. Membunuh. Raja Langit menyerbu ke depan. Gelombang kekuatan mengerikan meledak secara agresif. Mata Lin Jiuksuan bersinar dengan niat membunuh. Dia memerintahkan serangan Raja Surga. Bunuh tanpa ampun. Tian Nan, bawa yang lain dan segera tinggalkan Sekte Surgawi. Para Raja Langit dari Sekte Surgawi membubung tinggi ke angkasa. Pertempuran akan segera dimulai. Lin Jiuksuan, Sekte Surgawi seharusnya tidak ikut campur. Hari ini, saya akan mencuci Sekte Surgawi dengan darah. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Kiyu Kingshan berkata dengan dingin saat kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Aura yang melonjak keluar. Lin Jiuksuan berteriak. Kiyu Kingshan, Anda ingin memusnahkan Sekte Surgawi. Anda meremehkan kekuatan Sekte Surgawi. Kiyu Kingshan mencibir. Saya ingin melihat berapa lama Sekte Surgawi bisa bertahan. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Lin Jiuksuan berkata dengan sengit. Apakah begitu, pria tua, biarkan pelindung ini menguji kekuatanmu. Lu Yuntian berteriak. Kekuatan Dewa Langit tahap awal dilepaskan. Lampu hijau meledak dan menyelimuti seluruh Sekte Surgawi. Lu Yuntian tiba-tiba menukik ke bawah dengan aura yang agung. Lin Jiuksuan menatap Lu Yuntian dengan tajam dan mendengus. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Bang! Lin Jiuksuan menginjak tanah. Dengan suara keras, dia melonjak ke langit. Kekuatan mengerikannya telah dilepaskan sepenuhnya. Auranya tidak dibawa aura Lu Yuntian. Kekuatan orang tua ini tidak sederhana. Dia baru saja melangkah ke alam Dewa Surga dan memiliki aura yang begitu kuat. Lu Yuntian terkejut. Pertarungan antara Dewa Langit akan segera dimulai. 1277. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Di langit di atas Sekte Surgawi, Lin Jiuksuan dan Lu Yuntian terlibat dalam pertempuran sengit. Tabrakan energi yang mengerikan itu seperti gelombang mengamuk yang bergema di kehampaan. Kekosongan yang robek itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pertempuran itu hanya berlangsung beberapa menit, dan kehampaan sudah menjadi gelap. Lin Jiuksuan dan Lu Yuntian memiliki kekuatan yang seimbang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Adapun para ahli Raja Langit, mereka bertarung dalam pertempuran mereka sendiri dan memberikan segalanya. Ayo pergi. Segera evakuasi Sekte Surgawi. Tian Nan meraung saat dia memimpin sekelompok besar murid Sekte Surgawi untuk mengungsi. Qiyu Kingshan memandang murid-murid Sekte Surgawi yang mundur dengan mata dingin. Dia menekup tangannya dan lampu hijau muncul, mengumpulkan energi yang menakutkan. Ku bilang, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri, kata Qiyu Kingshan dingin. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Qiyu Kingshan melambaikan tangannya tanpa ampun. Pesawat ulang alik energi hijau yang sangat menakutkan melesat seperti kilat, dipenuhi aura kematian. Berdengung. Berdengung. Kemana pun pesawat ulang alik energi hijau yang menakutkan lewat, ruang angkasa bergetar hebat. Apa? Empirean South merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah, ketakutan memenuhi wajahnya. Ini sudah berakhir. Para murid sekte surgawi putus asa. Mereka bisa merasakan aura kematian di sekeliling mereka. Menghadapi energi yang begitu menakutkan, mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Qiyu Kingshan, Anda bajingan. Lin Jiuksuan sangat marah saat dia memarahi Qiyu Kingshan. Lin Jiuksuan terbakar kecemasan saat dia menembak. Jika dia tidak memblokir energi mengerikan ini, ribuan murid sekte surgawi akan terbunuh. Kamu mendekati kematian. Lu Yuntian mencibir dengan jijik tetapi tidak menghentikan Lin Jiuksuan. Wajah Tuagu Aoshan tampak mengerikan saat dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, bajingan. Dewa surga sepertimu berani menyerang Junior tanpa malu-malu. Mendengar itu, Qiyu Kingshan mencibir dan berkata, saya hanya peduli pada hasil. Prosesnya tidak penting. Kamu hanya peduli dengan hasilnya. Saat Qiyu Kingshan menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara samar dan tua terdengar. Mereka di sini. Lin Jiuksuan sangat gembira saat dia dengan cepat menghentikan langkahnya. Mereka akhirnya sampai di sini. Gu Aoshan merasa lega. Suara ini adalah ekspresi dingin Qiyu Kingshan tiba-tiba berubah seolah dia sudah menebak siapa orang itu. Desir. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih tiba-tiba muncul dalam sekejap. Kekuatan mengerikan dengan cepat mengembun di telapak tangannya, dan gelombang udara yang menggetarkan jiwa menyapu dengan momentum yang menghancurkan bumi. Pembangkit tenaga listrik panggung Dewa Surgawi, Tian Nan, Sky Miss, dan murid lainnya berteriak kaget. Alam Dewa Surgawi akhir, ekspresi Lu Yun Tian berubah drastis saat dia menatap lelaki tua itu dengan mata terbelalak. Ekspresi Lu Yun Tian berubah drastis saat dia berseru kaget, itu sebenarnya dia. Sebenarnya itu benda lama, tetua Istana Dewa Bulan juga memperlihatkan ekspresi kaget dan tidak percaya. Ledakan. Menghadapi pesawat ulang alik cahaya biru yang menakutkan milik Qiyu Kingshan, lelaki tua itu melambaikan tangannya. Dengan ledakan, pesawat ulang alik ringan yang menakutkan itu terlempar tinggi ke langit seperti bola karet. Dengan lambayan tangannya, dia mampu mengirimkan kekuatan mengerikan Qiyu Kingshan terbang ke langit. Terlihat kekuatan lelaki tua berjubah hitam itu juga cukup menakutkan. Gemuruh. Berdengung. Lampu hijau yang menakutkan meledak di kehampaan. Suara ledakannya memekakan telinga dan riak energi yang mengerikan menyapu tanpa terkendali. Kemunculan lelaki tua berjubah hitam itu dengan mudah menghilangkan kekuatan mengerikan Qiyu Kingshan. Puluhan ribu murid sekte surgawi merasa lega sepenuhnya. Ayo pergi. Tian Nan melanjutkan dengan suara gemuruh yang keras. Semua murid sadar kembali dan segera meninggalkan sekte surgawi. Kami tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Budidaya monster tua ini telah meningkat pesat. Qiyu Kingshan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap dingin ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Presiden Gu, Anda akhirnya sampai di sini. Terima kasih atas bantuan Anda. Lin Jiuksuan buru-buru menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Sekte Master Lin, kamu terlalu sopan. Orang tua berjubah hitam itu Wajah Lu Yuntian muram saat dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabiknya. Orang yang datang adalah Presiden Kamar Dagang Wilayah Spirit, Gu Tong Tian. Tingkat budidayanya telah mencapai alam dewa surgawi akhir, yang mirip dengan tingkat budidaya Qiyu Kingshan. Gu Tong Tian tidak punya alasan untuk ikut campur dalam urusan Istana Dewa Bulan. Apa yang terjadi? Mengapa benda lama ini ikut campur tanpa alasan? Tetua Agung mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Tong Tian, apa maksudmu? Apakah Anda akan ikut campur dalam urusan orang lain? Lu Yuntian bertanya dengan marah. Wajahnya sangat jelek. Gu Tong Tian tersenyum tipis, patua baru saja dititipi oleh seseorang. Feng Ying, wajah Qiyu Kingshan sangat muram. Qiyu Kingshan tidak dapat memikirkan orang lain yang dapat meminta bantuan Gu Tong Tian kecuali Feng Wuchen, seorang pemalsu senjata tingkat ilahi. Tunggu. Ekspresi Qiyu Kingshan tiba-tiba berubah dan dia berpikir, bagaimana Feng Ying tahu bahwa saya akan berurusan dengan sekte surgawi. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Apakah Feng Ying sudah mengetahuinya? Feng Ying pasti sudah mengetahui tentang Dong Huang Yue. Memikirkan hal ini, wajah Qiyu Kingshan menjadi semakin jelek. Dia menatap tajam ke arah Gu Tong Tian dan berkata, Gu Tong Tian, apakah kamu benar-benar ingin mengganggu urusanku? Anda harus tahu bahwa sekali Anda ikut campur, kamar dagang akan terdaftar sebagai pengkhianat. Anda menggali kubur Anda sendiri dengan menjadikan ras surgawi sebagai musuh. Patua bilang dia dititipi oleh seseorang. Bukankah itu cukup jelas? Jawaban Gu Tong Tian telah memperjelas posisinya. Dia tidak diancam sama sekali. Jika itu masalahnya, maka aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu meningkat setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Qiyu Kingshan berkata dengan sengit. Matanya menyipit saat cahaya dingin menyinari mereka. Dengeng dengungan. Saat dia berbicara, aura mengerikan meledak dan melesat ke langit. Kekuatan di tubuh Qiyu Kingshan melonjak seperti letusan gunung berapi. Lampu hijau yang menyilaukan menutupi seluruh kehampaan dan membuat orang tidak bisa membuka mata. Aura dan tekanan yang sangat menakutkan menyapu dengan hebat. Sungguh menakjubkan dan menakutkan. Meneguk. Para murid sekte surgawi yang telah mengungsi ke pegunungan yang jauh merasakan kekuatan menakutkan Qiyu Kingshan dan menjadi sangat ketakutan. Mereka menelan ludah mereka karena ketakutan. Lin Jiuksuan terkejut dan berkata, Qiyu Kingshan, kekuatan bajingan ini sebenarnya sangat menakutkan. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu cukup kuat, tapi aku belum sempat mengujinya. Kebetulan, Pak Tua sudah bertahun-tahun tidak meregangkan tubuhnya. Hari ini, aku akan bertarung denganmu untuk waktu yang lama. Beberapa ratus putaran dan uji kekuatanmu, kata Gu Tong Tian dengan lugas saat semangat juang yang kuat melonjak. Dia sama sekali tidak takut dengan tantangan Qiyu Kingshan. Dengeng dengungan. Energi yang melonjak mulai keluar dari tubuh Gu Tong Tian. Ruangan itu bergetar hebat dan runtuh. Aura menakutkan menyebar seolah-olah telah terwujud. Jangan kamu menyesalinya. Kalian semua, mundur. Qiyu Kingshan berteriak. Para ahli Raja Langit yang bertarung sendirian dengan cepat mundur. Ledakan. Dengeng dengungan. Qiyu Kingshan berinisiatif menyerang. Dia menginjak kekosongan dan terjadi ledakan keras. Kecepatannya sangat menakutkan dan di luar imajinasi semua orang. Tidak ada yang bisa melihatnya. Kemana pun dia lewat, ruangan itu bergetar hebat. Seni surgawi. Cakar pembunuh dewa. Qiyu Kingshan tiba dalam sekejap. Dengan teriakan keras, cakarnya yang berisi kekuatan mengerikan mencengkram kepala Gu Tong Tian tanpa ampun. 1278. Seni abadi. Jari tanpa jiwa. Merusak. Presiden kamar dagang tidak bisa dianggap enteng. Menghadapi gerakan pembunuh kejam Qiyu Kingshan, Gu Tong Tian membalas dengan keras. Ledakan. Dengeng dengungan. Gu Tong Tian membentuk jari pedang, memadatkan kekuatan kekerasan, dan menyerang dengan ganas, melewati cakar Qiyu Kingshan dan menyentuh telapak tangannya. Dengan ledakan, kekuatan penghancur tiba-tiba meledak, dan di saat yang sama, keduanya terlempar terbang. Riak energi yang bergejolak tanpa ampun menerangi kehampaan. Ruang gelap ditutupi oleh pancaran ledakan. Keduanya baru saja mulai bertarung dan sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam tabrakan langsung, keduanya berimbang. Kekuatan benda tua ini telah meningkat pesat. Lu Yun Tian mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Kamu cukup kejam. Menggunakan jurus mematikan sejak awal. Pak tua sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Setidaknya kamu harus mempertimbangkan perasaannya, kan? Gu Tong Tian tersenyum dengan tenang. Tabrakan langsung tidak melukai keduanya. Huff. Qiyu Kingshan mendengus dan mengabaikan riak energi yang menakutkan. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan menembak lagi. Auranya bahkan lebih ganas dan agung. Pak. Saat Qiyu Kingshan menyerang, Gu Tong Tian segera berhenti tersenyum. Mata tuanya yang dalam memancarkan kekejaman. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan gelombang udara yang mengerikan menyapu seperti badai. Seni abadi. Telapak bayangan darah semesta. Gu Tong Tian tiba-tiba berteriak. Tangannya mengembunkan kekuatan yang menyesakan dan memancarkan cahaya ungu cemerlang. Desir-desir-desir. Dengeng dengungan. Saat teriakannya memudar, Gu Tong Tian tiba-tiba melambaikan tangannya dan keluar. Ratusan tebasan energi ungu yang menakutkan ditembakkan satu demi satu, membawa ledakan sonic yang intens dan memekakkan telinga. Di ruang gelap, ratusan tebasan energi sangat menyelaukan. Seni abadi. Roh surgawi douluo. Qiyu Kingshan berteriak dan memadatkan perisai energi hijau. Boom-boom. Dengeng dengungan. Ratusan tebasan energi yang mengerikan membombardir perisai energi Qiyu Kingshan seperti senapan mesin. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar satu demi satu. Ruangan itu bergetar hebat, dan tubuh orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh ikut-ikut bergoyang. Namun, serangan Gu Tong Tian tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Qiyu Kingshan. Itu bahkan tidak merusak perisai energi Qiyu Kingshan. Gu Tong Tian, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan konstelasi surgawi douluo ku. Teriakan Qiyu Kingshan datang dari pusat ledakan yang mengerikan itu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Qiyu Kingshan tiba-tiba melesat ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Serangannya sangat ganas. Orang tua tidak pernah berpikir untuk menghancurkan pertahananmu. Gu Tong Tian tersenyum tipis. Tidak ada rasa takut di wajah lamanya. Qiyu Kingshan tiba dalam sekejap mata. Telapak tangannya yang sangat merusak tanpa ampun meledak ke arah Gu Tong Tian. Ledakan. Berdengung. Qiyu Kingshan memukul Zong Gu Tong Tian dengan telapak tangannya, menyebabkan ledakan yang mengguncang kehampaan. Namun, Gu Tong Tian yang terkena serangan itu berubah menjadi debu dan menghilang. Klon, ekspresi Qiyu Kingshan sedikit berubah. Kamu benar. Suara Gu Tong Tian terdengar dari belakangnya. Tidak baik. Ekspresi Qiyu Kingshan berubah sekali lagi. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Ledakan. Gu Tong Tian telah memanfaatkan kesempatan ini dan membanting telapak tangannya ke punggung Qiyu Kingshan. Dengan suara keras, Qiyu Kingshan terlempar ratusan meter jauhnya. Tuan Istana, Lu Yun Tian dan yang lainnya terkejut. Qiyu Kingshan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Wajahnya menjadi ganas, dan aura pembunuhnya menjadi semakin menakutkan. Telapak tangan Gu Tong Tian tidak melukai Qiyu Kingshan. Dia hanya mendapat sedikit keuntungan. Menatap tajam ke arah Gu Tong Tian, Qiyu Kingshan berkata dengan dingin, serangan seni abadi adalah untuk menutupi pandanganku. Kamu mengambil kesempatan untuk memadatkan Klon, dan tujuanmu adalah memukulku dengan telapak tangan. Apakah menurut Anda telapak tangan ini dapat melukai saya? Bukan itu. Pak Tua tidak begitu yakin bahwa dia bisa melukai penguasa Istana Dewa Bulan dengan satu telapak tangan. Gu Tong Tian tersenyum tipis. Qiyu Kingshan sedikit mengangkat tangannya. Telapak tangannya bengkok seperti cakar, dan mutiara sembilan warna berukuran lengkeng muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan aura yang sangat kuat. Jelas sekali bahwa itu adalah artefak abadi kelas bawaan. Artefak abadi tingkat bawaan. Lin Jiuxuan mengerutkan kening dalam-dalam. Teror yang dialami Qiyu Kingshan berada di luar imajinasinya. Aura Qiyu Kingshan melonjak dengan cepat dan menjadi semakin menakutkan. Aura yang menggugah jiwa membuat orang merasakan rasa takut yang mendalam. Telapak tangan Gu Tong Tian jelas membuat marah Qiyu Kingshan. Itulah mengapa dia melepaskan artefak abadinya tanpa menahan diri. Gu Tong Tian, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Qiyu Kingshan berkata tanpa ekspresi. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Gu Tong Tian berkata dengan dingin, kalau begitu, mari kita lihat kemampuanmu. Dengeng dengungan. Kekuatan puncak Qiyu Kingshan dilepaskan tanpa menahan diri. Angin bertiup kencang, dan lampu hijau melesat ke langit. Itu menembus kehampaan yang gelap dan menerangi daratan. Aura yang melonjak hendak menembus langit. Meneguk. Sekte surgawi menjadi semakin ketakutan. Tidak ada yang bisa berbicara. Wajah mereka sepucat kertas. Apakah ini kekuatan terkuat Qiyu Kingshan? Kata Gu Aoshan dengan wajah penuh keterkejutan. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Itu tidak sederhana. Kekuatan Qiyu Kingshan mendekati puncak alam dewa surgawi tahap akhir. Lin Jiuksuan mengerutkan kening. Diam-diam dia senang Gu Tong Tian datang membantu. Jika tidak, sekte surgawi pasti akan hancur hari ini. Wajah lama Gu Tong Tian sangat serius. Sejak Qiyu Kingshan melepaskan kekuatan penuhnya, Gu Tong Tian tidak berani menahan diri. Seni abadi. Delapan pedang ilahi yang tandus. Qiyu Kingshan tiba-tiba berteriak. Di langit di atasnya, kekuatan mengerikan terkondensasi menjadi pedang energi hijau yang panjangnya beberapa ribu kaki. Itu tercekik dengan aura yang menakutkan. Gu Tong Tian, ambillah jika Anda punya nyali. Qiyu Kingshan berkata dengan dingin. Lalu, dia melambaikan tangannya. Pedang energi yang sangat besar dan menakutkan ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Gu Tong Tian mengerutkan kening dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya, dan kapak artefak abadi tingkat conate muncul di tangannya. Gu Tong Tian tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam kapak, dan aura yang melonjak meletus dengan dahsyat. Seni abadi. Kapak jiwa pertempuran abadi. Teriak Gu Tong Tian. Dia mencengkeram kapak dengan kedua tangan dan menebasnya. Kapak energi yang panjangnya beberapa ribu kaki merobek udara. Kekuatannya sangat mengerikan, dan tidak dapat dihentikan. Monster tua ini bisa mengeluarkan seni abadi yang begitu kuat. Lu Yun Tian sangat terkejut. Sungguh seni abadi yang kejam. Seperti yang diharapkan dari presiden kamar dagang, kata Gu Aushan dengan ketakutan dan kegembiraan. Setidaknya dia bisa melihat bahwa Gu Tong Tian bisa melawan Qiyu Kingshan. Gemuruh. Engah Kepulan Hampir dalam sekejap mata, di bawah tatapan ngeri dari sekte surgawi dan istana Dewa Bulan, dua energi penghancur itu bertabrakan dan meledak. Ledakan dahsyat itu langsung menutupi seluruh suara di dunia. Energi yang sangat merusak menyapu tanpa ampun, mengguncang Gu Tong Tian dan Qiyu Kingshan hingga mereka memuntahkan darah pada saat yang bersamaan. Mereka langsung tertelan oleh energi tersebut. Benda tua ini juga memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Qiyu Kingshan sangat marah. Dia mengira tindakan ini dapat melukai Gu Tong Tian secara serius. Sayangnya, Qiyu Kingshan masih meremehkan kekuatan Gu Tong Tian. Tuan Istana. Presiden Gu. Lin Jiuksuan, Lu Yun Tian, dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka tampak cemas dan panik. Di bawah tabrakan kekuatan penuh, Gu Tong Tian dan Qiyu Kingshan terluka parah. 1279. Bas, bas. Riak energi menutupi kekosongan beberapa ratus ribu kaki. Seolah-olah seluruh langit berguncang. Ruang gelap itu dipenuhi dengan pancaran ledakan yang mempesona. Ledakan yang mengejutkan itu bisa dikatakan bergema di seluruh lindu. Cepat mundur. Lin Jiuksuan tiba-tiba meraung. Para murid sekte surgawi mundur dengan ketakutan. Bahkan Lin Jiuksuan juga ketakutan hingga dia mundur berulang kali. Riak energi destruktif, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi yang bisa menahannya. Pertarungan berdarah antara pembangkit tenaga listrik alam dewas surgawi tahap akhir, kekuatan penghancurnya cukup mengejutkan. Tuan Istana terluka parah. Lu Yun Tian sangat cemas tetapi tidak berani masuk. Penampilan Gu Tong Tian tidak sesuai ekspektasi mereka. Melihat riak energi yang luas di kehampaan, banyak vaksi dan pembudidaya di Lingdu sangat khawatir. Mereka merasa seperti langit dan bumi sedang runtuh. Adegan itu sangat berdampak secara visual. Aura Qiyu Kingshan, dan juga aura Gu Tong Tian, aura Presiden Gu. Discai Shadow Pavilion, tatapan Tian Ming dan banyak pembunuh lainnya memandang ke arah sumber energi. Apakah sesuatu terjadi pada sekte surgawi? Mun Chaser berkata sambil mengerutkan kening. Melihat energi mengerikan itu, matanya dipenuhi ketakutan. Ming Yue berkata, seharusnya tidak salah. Energi ini memang berasal dari sekte surgawi. Aura mereka sudah sangat melemah. Sepertinya kedua belah pihak menderita kerugian besar. Kata Win Chaser sambil mengerutkan kening. Tuan Tian Ming, apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? King Liu bertanya. Tian Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak perlu untuk saat ini. Mari kita amati situasinya dulu. Kekuatan Presiden Gu sangat kuat. Qiyu Kingshan tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika itu benar-benar tidak dapat dilakukan, itu tidak akan terjadi. Kalau begitu, sudah terlambat bagiku dan Su Feng untuk mengambil tindakan. Di istana tempat Feng Wuchen berada, Feng Wuchen yang saat ini berkultivasi di Pagoda Sembilan Kosmos telah mengetahui situasinya dari Pagoda Semesta. Tuan, luka-luka yang dialami Qiyu Kingshan serius. Mengapa kita tidak mencari kesempatan untuk menghabisinya? Suara Long Shen Jian terdengar. Feng Wuchen berhenti berkultivasi dan perlahan membuka matanya. Ia berkata, ingin membunuh Qiyu Kingshan tidaklah mudah. Kerubah tua ini sangat cerdik. Setiap langkah yang diambilnya, ia harus merencanakannya dengan hati-hati. Kalau tidak, ia tidak akan hidup sampai hari ini. Sambil berpikir, Feng Wuchen keluar dari Pagoda Sembilan Kosmos dan meninggalkan istana. KCKG, menyadari Feng Wuchen telah keluar, Tian Ming menoleh karena terkejut. Kakak Tian Ming, ayo kita lihat. Kita mungkin punya kesempatan untuk membunuh Qiyu Kingshan, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Sosoknya sudah melayang ke langit. KCKG, jangan ambil risiko apapun. King Liu buru-buru memperingatkan. Ayo pergi. Tian Ming melonjak ke langit. Jika Feng Wuchen ingin pergi, bahkan jika dia harus mendaki gunung pedang atau terjun ke lautan api, Tian Ming tidak akan keberatan. Pada saat yang sama, di Aula Utama Kamar Dagang Domain Roh, beberapa tetua mengkhawatirkan keselamatan Gutong Tian. Kiao San Feng berkata dengan cemas, Presiden sudah terluka parah. Jika kita tidak bertindak sekarang, patua khawatir nyawa Presiden akan dalam bahaya. Ayo kita lihat, kata tetua agung perlahan. Jika kamar dagang bertindak, itu berarti mereka akan menjadi musuh istana Dewa Bulan dan Kaisar Roh. Mereka akan dianggap sebagai pengkhianat oleh kuil surgawi. Di langit di atas sekte surgawi, seiring berjalannya waktu, riak energi berangsur-angsur menghilang dan ruang berangsur-angsur kembali normal. Kekosongan yang runtuh juga sedang diperbaiki. Sosok Gutong Tian dan Kiyu King Shan yang terluka parah perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Wajah mereka pucat dan luka mereka sangat serius. Pakaian mereka diwarnai merah darah dan aura mereka sangat lemah. Presiden Gutan Kiyu King Shan sama-sama terluka parah. Kami tidak bisa memberi kesempatan pada Lu Yun Tian. Lin Jiuksuan mengerutkan kening dan menatap Lu Yun Tian dari kejauhan. Lin Jiuksuan menatap Lu Yun Tian dan Lu Yun Tian balas menatap Lin Jiuksuan. Pikiran Lu Yun Tian sama dengan pikiran Lin Jiuksuan. Aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat pesat selama tahun-tahun pengasingan ini. Pantas saja kamu berani bermusuhan denganku, kata Kiyu King Shan yang terluka parah dengan susah payah. Tatapan dinginnya tidak pernah lepas dari Gutong Tian. Gutong Tian menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum lemah. Bukankah kamu juga mengalami banyak kemajuan? Namun, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Kiyu King Shan berkata dengan sengit. Dia melambaikan tangannya dan tiga tanda muncul dari udara tipis. Rune tingkat bawaan. Wajah Gutong Tian sedikit berubah. Presiden Gu, hati-hati. Lin Jiuksuan kaget dan cepat berteriak. Dia segera menembak dengan seluruh kekuatannya. Kiyu King Shan terluka parah dan Lin Jiuksuan yakin 100% bahwa dia bisa menghentikan Kiyu King Shan. Tiga Rune tingkat bawaan. Wajah Gu Aushan dan yang lainnya berubah dan mereka panik. Rune tingkat keabadian pada mulanya sangat kuat dan Rune Kiyu King Shan bahkan lebih kuat daripada Rune tingkat keabadian. Bahkan lebih menakutkan lagi. Huff, Lin Jiuksuan? Menurutmu aku tidak ada. Lu Yuntian berkata dengan keras. Dia juga menembak dengan kecepatan yang menakutkan dan mencegat Lin Jiuksuan. Wajah Lin Jiuksuan muram tapi dia tidak punya pilihan. Kekuatannya setara dengan Lu Yuntian dan dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Pada saat ini, Kiyu King Shan telah dengan paksa mengaktifkan sisa kekuatan di tubuhnya dan mengaktifkan tiga Rune tingkat bawaan. Mereka dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Gu Tong Tian, ini waktunya kamu mati. Ejek Kiyu King Shan mengejek. Gu Tong Tian berkata dengan muram, aku tidak menyangka kamu punya tipuan. Presiden Gu, cepat pergi. Lin Jiuksuan berteriak dengan cemas. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Kiyu King Shan berkata dengan sengit. Wajah pucatnya sangat menakutkan. Desir, desir. Kiyu King Shan baru saja selesai berbicara ketika dua pilar cahaya energi yang menakutkan tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Mereka membawa ledakan sonic yang kuat dan menusuk telinga. Kemanapun mereka lewat, ruang itu berguncang dan meledak. Dalam waktu singkat, dua sosok melesat seperti kilat dengan aura agung. Alam Dewa Surga. Dua Tetua Kamar Dagang. Huff. Anda juga di sini untuk mati. Wajah Kiyu King Shan menjadi gelap dan matanya menjadi semakin ganas. Orang-orang yang datang adalah Penatua Pertama dan Penatua Kedua Kamar Dagang. Tetua Pertama sudah berada di Alam Dewa Surga tingkat menengah sementara Tetua Kedua berada di Alam Dewa Surga tahap awal. Kiyu King Shan melambaikan tangannya dan sebuah rune ditembakkan. Itu langsung berubah menjadi telapak energi yang menakutkan. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dua pilar cahaya yang menakutkan bertabrakan dengan telapak tangan. Dua ledakan bergema di seluruh pegunungan Sekte Surgawi. Riak energi yang mengerikan menyapu dengan ganas dan memaksa kedua tetua itu mundur. Huff. Kiyu King Shan mendengus dan melambaikan tangannya lagi. Dua rune berubah menjadi energi yang menakutkan dan ditembakkan dengan ganas. Hati-hati. Gu Tong Tian terkejut. Dia segera mengaktifkan energi asal surganya dan melintas ke belakang kedua tetua. Dia menekankan telapak tangannya di punggung mereka dan menyuntikkan sisa energinya ke tubuh mereka. Kedua tetua segera mengeluarkan peralatan abadi mereka dan mengaktifkan kekuatan penuh mereka. Aura agung meledak dan pada saat yang sama, mereka berteriak, perlindungan energi asal surga. Ledakan. 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 Dua kekuatan rune yang menakutkan ditembakkan dan menabrak perisai energi. Energi yang menakutkan menyebabkan Gu Tong Tian dan dua lainnya memuntahkan darah saat mereka dikirim terbang. Kiyu Kingshan memiliki kekuatan rune. Gu Tong Tian dan dua tetua lainnya tidak dapat menahannya. Huff. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Kamu berani bergerak dengan kemampuan seperti itu. Ini seperti memukul batu dengan telur. Kiyu Kingshan berkata dengan nada meremehkan. Dia sangat sombong. Tolong rekomendasikan saya. Tolong rekomendasikan saya. Dewa Budidaya fanatik dan jiwa perang abadi menyelesaikan pekerjaannya. Karya Serial, Dewa Budidaya yang Bangga. 1280. Kiyu Kingshan masih menahan kekuatannya. Gu Tong Tian kaget. Kiyu Kingshan terluka parah. Bagaimana dia masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Kata tetua agung dengan tidak percaya. Dia baru saja menyerang dan terluka parah. Kiyu Kingshan dengan paksa mengaktifkan sisa kekuatan di tubuhnya. Dikombinasikan dengan rune bawaan, kekuatan yang meletus tidak lebih lemah dari Kiyu Kingshan di puncaknya. Bahkan jika Gu Tong Tian yang terluka parah bergabung dengan dua lainnya, masih ada kesenjangan kekuatan yang besar. Presiden Gu. Lin Jiuksuan menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas maju dengan panik. Huff. Kiyu Kingshan menatap Lin Jiuksuan dengan dingin. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Hati-hati, pemimpin sekte Lin. Teriak Gu Tong Tian yang terluka parah. Apa? Ekspresi Lin Jiuksuan berubah. Lin Jiuksuan. Anda tidak dapat menyelamatkannya. Anda harus mengkhawatirkan diri sendiri. Kiyu Kingshan berteriak dingin dan menyerang Lin Jiuksuan dengan telapak tangan yang ganas. Seni surgawi. Telapak tangan pemisah angin bintang tujuh. Lin Jiuksuan buru-buru membentuk segel dan menyerang Kiyu Kingshan dengan telapak tangan. Huff. Hanya dewa surgawi awal. Biarpun aku terluka parah, aku tidak peduli. Kiyu Kingshan berkata dengan arogan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Jiuksuan. Ledakan. Engah. Kedua telapak tangan bertabrakan dengan keras dan terjadi ledakan keras. Tanpa ragu, Lin Jiuksuan memuntahkan darah dan dikirim terbang. Pemimpin sekte, Gu Aoshan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Para murid sekte surgawi yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasakan jantung mereka berdebar kencang. Kiyu Kingshan, berapa banyak energi roh primordial yang harus kamu gunakan? Gu Tong Tian berteriak dengan marah. Kiyu Kingshan menatap Gu Tong Tian dengan dingin dan berkata, saya dapat menyerap energi roh primordial Anda untuk pulih. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, akulah yang mati. Penjaga, sesepuh, lakukanlah. Perintah Kiyu Kingshan. Pemimpin sekte, serahkan sisanya padaku. Lu Yun Tian datang dengan cepat. Dengan kekuatan Lu Yun Tian, menangani Gu Tong Tian yang terluka parah dan sisanya sangatlah mudah. Serahkan Gu Aoshan dan yang lainnya pada kami. Seorang penatua mencibir. Tidak masuk akal, wajah Gu Aoshan dipenuhi amarah, dan pembuluh darahnya menonjol. Ayo pergi. Lu Yun Tian berteriak. Dia segera melepaskan kekuatannya yang menakutkan. Para tetua istana Dewa Bulan dan ahli bela diri kerajaan surga menyerang lagi. Mereka bergegas keluar dengan aura sombong. Tanpa ragu-ragu, Gu Aoshan memimpin Raja Surga dari sekte surgawi untuk melancarkan serangan balik yang sengit. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Mereka hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Kiyu Kingshan buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Dia buru-buru duduk bersila di udara untuk menyembuhkan lukanya. Pa! Lu Yun Tian menyatukan kedua telapak tangannya, dan dengan suara yang tajam, dia tiba-tiba membukanya. Dalam sekejap mata, empat tombak energi hijau yang mengandung aura menakutkan terbentuk. Gu Tong Tian, Lin Jiuksuan, pergilah ke neraka. Lu Yun Tian mencibir dan melambaikan tangannya. Empat senjata energi yang menakutkan ditembakkan. Melihat ini, Gu Tong Tian buru-buru berteriak, berikan aku kekuatanmu. Kedua tetua mengabaikan luka mereka dan dengan paksa menyalurkan kekuatan mereka ke tubuh Gu Tong Tian. Gu Tong Tian adalah orang pertama yang mengaktifkannya. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, seni abadi. Perisai Shen Luo. Energi ungu yang kuat terbentuk dalam bentuk diagram Taiji, menghalangi di depan Gu Tong Tian dan yang lainnya. Boom-boom. Off, off, off. Empat senjata energi yang menakutkan meledak di Perisai Shen Luo secara berurutan. Ledakan itu menggemparkan bumi. Energi yang menakutkan menyebabkan Gu Tong Tian dan yang lainnya muntah darah lagi. Cedera mereka semakin memburuk. Hur-hur, Gu Tong Tian, kalian semua terluka parah. Anda bukan tandingan penjaga ini. Lu Yun Tian mencibir mengejek. Gu Tong Tian terluka parah dalam pertempuran dengan Qiyu Kingshan. Setelah itu, dia terluka parah oleh kekuatan Rune. Tidak diragukan lagi itu adalah bencana demi bencana. Sekarang mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak mampu menahan kekuatan Lu Yun Tian. Penjaga, cepat lakukan. Qiyu Kingshan, yang sedang memulihkan diri, berteriak. Pergi ke neraka. Lu Yun Tian tiba-tiba berteriak. Kekuatan yang lebih mengerikan dilepaskan, dan kekuatan keempat senjata energi tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Bajingan ini, Gu Tong Tian mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Presiden Gu, Gu Aoshan dan yang lainnya panik. Namun, mereka hanya berada di alam Raja Surga dan tidak dapat membantu sama sekali. Situasinya sangat kritis. Begitu mereka tidak tahan, Gu Tong Tian dan yang lainnya pasti akan mati. Lin Jiuksuan dan sekte surgawi lainnya tidak akan bisa lepas dari nasib kepunahan. Berdengung. Berdengung. Gu Tong Tian dan dua lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Kekuatan tabrakan yang mengerikan tidak terkendali, dan kekosongan bergetar hebat. Menyerah dan menerima kematianmu dengan patuh. Ekspresi Lu Yun Tian menjadi gila saat dia melepaskan kekuatan yang lebih menakutkan. Saya tidak tahan lagi, kata Tetua Agung dengan tegas. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya. Ha! Lu Yun Tian tiba-tiba berteriak. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Dia mendorong telapak tangannya ke depan, dan kekuatan dari empat senjata energi yang menakutkan meningkat secara gila-gilaan. Mendesis. Mendesis. Di bawah dampak yang gila, Divine Lu Osil penuh dengan retakan dan hampir hancur. Saya tidak tahan lagi. Gu Tong Tian mengertakan gigi. Seluruh tubuhnya gemetar. Ha! Ha! Lu Yun Tian tertawa terbahak-bahak. Kaca! 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 Pada saat ini, empat senjata energi yang menakutkan tiba-tiba hancur. Wajah Lu Yun Tian yang tertawa langsung membeku. Ini adalah ekspresi Lu Yun Tian berubah drastis. Ledakan. Ha! Sebelum Lu Yun Tian sempat bereaksi, tiba-tiba terjadi ledakan. Kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Gu Tong Tian. Kejutan tersebut menyebabkan Lu Yun Tian muntah darah dan tubuhnya terbang mundur. Kekuatan yang sangat menakutkan melukai Lu Yun Tian dengan parah dalam satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Gu Tong Tian masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Ekspresi Lu Yun Tian berubah drastis. Dia sangat ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Gu Aoshan dan yang lainnya menoleh dengan bingung. Namun, saat pandangan semua orang tertuju, ekspresi mereka berubah drastis. Pembunuh tingkat satu surga, Tian Ming. Lin Jiuksuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Tian Ming. Ekspresi Lu Yun Tian berubah drastis. Dia menoleh dan melihat sosok Tian Ming. Di belakang kedua tetua kamar dagang, ada orang lain. Itu adalah Tian Ming, pembunuh Sky Shadow Pavilion. Kiyu Kingshan, yang sedang menyembuhkan dirinya sendiri, menatap Tian Ming dengan ekspresi galak. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Tian Ming. Presiden Gu, sesepuh, apakah Anda baik-baik saja? Tian Ming bertanya sambil tersenyum. Terima kasih untuk bantuannya. Gu Tong Tian buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika Tian Ming datang setengah langkah kemudian, mereka bertiga pasti sudah mati. Kakak Tian Ming, Kiyu Kingshan dan Lu Yun Tian sudah terluka parah. Ini adalah kesempatan bagus. Jika kita membunuh mereka, istana Dewa Bulan akan tamat. Tawa dingin Feng Wu Chen terdengar. Bayangan angin, ekspresi Kiyu Kingshan berubah drastis. Tuan Feng juga ada di sini. Lin Jiuksuan dan yang lainnya sangat gembira. Menguasai, Tian Lan merasa sangat lega. Senyuman cerah muncul di wajah cantiknya. Kiyu Kingshan, kamu tidak menyangka hari ini akan datang, kan? Sejujurnya, aku juga tidak menyangka kamu akan mati di tanganku. Kata Tian Ming sambil tersenyum dingin. Niat membunuh melintas di matanya. Tian Ming menembak tanpa ragu-ragu.